Hai terimakasih masih menyaksikan wargo bersama saya Bang Jek Hai nih pantauan terakhir nilur ada wabah PMK nih kembali meningkat nih kepala dinas tanaman pangan harkat kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan atau DPPHT aduh sepayahnya nyebut nih kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan atau disebut juga DTPHP Provinsi Jambi Ahmad Mausul menyatakan terjadinya peningkatan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku nilur di Provinsi Jambi nih dalam kurun waktu empat hari sebab itu Mausul mengatakan pihaknya akan mempercepat vaksinasi pada hewan ternak sapi dan kerbau dan juga kambing nih untuk mencegah penyebaran PMK nih nah gimana informasi lebih lanjutnya kita pantau di pantauan Bang Jek Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan atau DTPHP menyatakan terjadi peningkatan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sapi kerbau dan kambing dimana dalam empat hari lalu hewan ternak sapi yang terinfeksi PMK sebanyak 883 ekor namun saat ini bertambah menjadi 1042 ekor kemudian kerbau 21 ekor saat ini menjadi 47 ekor sementara kambing dari yang sebelumnya 4 ekor kini menjadi 5 ekor Mausul menjelaskan penyebaran wabah PMK memang cepat sebab itu pihaknya mempercepat pemberian vaksinasi pada hewan ternak khususnya di delapan kabupaten kota yang ada wabah PMK nya Sebelumnya PM Prof Jambi mendapat dosis vaksinasi dari pemerintah pusat sebanyak 4.900 dosis dan dari jumlah itu baru 1.562 ekor hewan ternak yang sudah mendapatkan suntikan vaksin Memang cepat ya penambahan, tapi yang sembuh juga cepat kita kalau kemarin seminggu yang lalu kita 38% yang sembuh, ini sudah meningkat 58%, 54% Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dropping bantuan obat-obatan ke kabupaten kota atau minggu-minggu selanjutnya, ini akan lebih meningkat lagi yang sembuh Hari ini ada 800 dosis akan divaksin di Bungo Tebo dan Tanjabaran Sementara dalam menghadapi Hari Raya Kurban 1.443 Hijriya Mausul meminta semua daerah untuk memastikan bahwa hewan yang menjadi hewan kurban kondisinya harus sudah siap, sudah divaksin dan memiliki kartu kesehatan Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan